Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Azmini Ki Aulia Saya adalah salah satu siswa perwakilan dari SNP Negeri Dua Pandaan Yang akan menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ibu demi anaknya Sebelum saya menceritakan kisah ini Saya hendak ucapkan kepada Dewan Juri yang saya hormati Dan teman-teman tercinta Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail Siti Hajar adalah wanita mulia, cantik jelita, lagi penuh kesabaran Sebagai seorang istri, Siti Hajar sangat patuh pada suaminya Ia juga dikenal sebagai wanita yang tawakal dan beriman dengan sungguh-sungguh Hanya kepada Allah semata Wanita yang menjadi perantara munculnya mujizat air zam-zam ini Juga dikenal sebagai wanita yang taat beribadah, tak pernah mengeluh, apalagi pantang menyerah dalam berbuat kebaikan Dikisahkan setelah melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Ismail Siti Hajar ditinggal suaminya sendirian Di lembah yang gersang dan sepi Di dekat rumah Allah, baik Allah Al-Quran menyebut dalam surat Ibrahim ayat 37 Tentang doa Nabi Ibrahim Ya Tuhan, sesungguhnya Aku telah menempatkan sebagian keturunanku Di lembah yang tidak ada tanam-tanaman Di dekat rumahmu, baik Allah Ya Tuhan, yang demikian itu Agar mereka melaksanakan sholat Maka jadikanlah sebagian hati manusia cenderung kepada mereka Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka bersyukur Pada ayat tersebut, jelas dikatakan Bahwa Mekah keempat Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya Adalah tempat yang tidak ada tanam-tanaman Terlebih sumber air Setelah di atas lembah Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya Sebuah riwayat juga menceritakan Bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tak menoleh pada Siti Hajar Meskipun Siti Hajar telah menangis dan terus memanggilnya Setelah semakin jauh Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya Siti Hajar lalu mengejar dan berkata Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Benar, jawab Nabi Ibrahim Mendengar jawaban itu Siti Hajar merasa lebih tenang dan tidak manak Lalu Siti Hajar menjawab Jika Allah yang memerintahkan demikian Misjaya, ia tidak akan benar-benar menyanyiakan kami Ungkap Siti Hajar Setelah ditinggal Nabi Ibrahim Ketakutan Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil pun benar-benar terjadi Nabi Ismail yang masih kecil menangis karena lapar dan haus Siti Hajar sangat panik dan bingung Ia hanya bisa berlari dari Bukit Sapa ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali Di putaran yang ketujuh Suara tangis Nabi Ismail semakin mengelegar Dan pada saat itu juga Allah SWT menurunkan muzizatnya Dari kaki kecil Nabi Ismail Dari kaki kecil Nabi Ismail muncul air ajaib yang hingga sampai sekarang tak pernah surut Air itulah yang membantu Nabi Ismail dan Siti Hajar untuk bertahan Tak hanya itu Beberapa waktu kemudian Lewatlah beberapa sufi yang menolongnya mengatasi segala kesulitan di lembah kersang itu Sungguh kejadian yang ditemani dengan perjuangan keras seorang ibu Siti Hajar adalah wanita yang tabah, tegar, dan bertawakal dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah semata Ia juga menjadi cerminan sebagai istri yang kuat dan berusaha keras Meskipun kesulitan bertubi-tubi menimpannya Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya Sebagai ibu kita harus bekerja keras demi anak Dan Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada umatnya yang telah bersalah keras Demikianlah kisah dari saya Semoga kita semua dapat terinspirasi oleh cerita ini Saya Azminiki Aulia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh